menjadi pelatih mulai 2022, setelah corona 2022, 2023, 2024 3 tahun untuk terlibat mulai awal gandrung saya atau nge-bleng cara otomatis dong mas, kita pindah mencari yang gantinya untuk dipindahkan ke depan kemudian istirahatlah kita parah ini wali murid belum? mas, anakmu mau dipindah mas bener dong ngarep menjadi seorang penari gandrung saya ini feedback yang didapat kalau feedback yang didapat adalah jam terbang dan pengalaman dan kenangan karena apa? cerita di balik gandrung saya itu banyak sih mas on the way on the warga ngobrol asik sambil tertawa on the way on the warga ngobrol asik sambil tertawa on the way on the warga info dan fakta via media on the way bersama 24 media Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam hari ini hari yang sangat berbahagia terutama karena diberi kesempatan main-main ke Dinas Pariwisata Banyuwangi ini tentunya hari ini juga akan mengulit tentang seni seperti biasanya bersama mas panji oke bener mas panji ini adalah salah satu pelatih ya mas ya salah satu pelatih di event sebelum sebelum ini mas sebelum ngobrolannya lebih dalam yang jelas ini dulu siapa mas panji ini? pasti kan banyak temen-temen atau friend-friend gue di rumah yang bertanya tuh mas iya itu siapa sih minum mesti ngomong monggo gimana mas? terimakasih siapa mas? siapa mas? siapa ya jeneng gue gontak ganti lho mas hehehe alek danang genek dharma genek mas danang oke terimakasih atas kesempatan kali ini ya siap ini kita menjawabnya ausing apa berseru Indonesia apa? apa random ya mas bisa terserah apa random ya sebarang oke terimakasih terkenalkan nama saya panji hehehe saya asli Desa Adat Tosing Kemiren asli Kemiren asli Kemiren terus kegiatan saya sehari-hari untuk pekerjaan tetapnya di instansi pendidikan mas di SMP di SMP oke guru seni budaya di Banyuwangi Kota ya di Banyuwangi Kota oke terus untuk di luar jam ee instansi pendidikan saya masih aktif di dunia tari khususnya hehehe entah ning jaranan entah ning janger 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 enggak sih? janger enggak? udah-udah selesai sih ikut 2015-an tapi pernah ya? sebelum kuliah pernah ikut apa? janger patoman terus ambik janger ngelagah ambik janger yauduh beberapa sih mas banje pernah mas? banje banje enggak pernah sementara enggak pernah belum karisma dewata pernah beberapa kali tapi enggak masuk anggota tetap enggak terus kemudian ee nari-nari acara tamu ning kemiren terus kemudian ee beberapa event di Banyuwangi sendiri sama ya provinsi terus hingga saat ini menjadi lebih fokus mungkin di bidang tari jalanan ya mas ya? ee fokusnya kalau untuk tari ya mas ee untuk tari ini aku anu sih semua ya? iya semua sih kalau tari maksudnya tari tradisional Banyuwangi terus kemudian tari cocok lampah koyoning apa ini? kak mantenan itu tari Jowo terus kemudian tari ya jaranan cuman kebetulan kebetulan saja aku kan dua grup kesenian jaranan iya jadi orang mungkin memandangnya itu dari segi ya aktifku yang jaranan mungkin padahal selain di jaranan aku masih pokok aktif yang tari-tari lainnya sih betul soalnya lah jaranan eh ini kemudian ya Pak Ansel tapi lah di Banyuwangi wilayah utara eh beberapa ada sih cuman lah di wilayah selatan kan jaranan itu itu gondrong sampe koknya lebih pantas aku dah jadi orang jarana hahaha koknya lebih pantas sampean sih iya itu 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 main set sih mas ini main set sih kan kan ada pisan koncok-koncok singkidulan itu rambutnya pendek itu gak mesti lama tapi mayoritas loh tapi mayoritas iya tapi mungkin kembali lagi kepada entertain ya mas mungkin sangar mungkin seperti itu kebutuhan entertain kebutuhan entertain sangar iya sih sangar kan digondrong kan diurai kembali lagi mas kembali lagi ke dunia tari oke ee dunia tari ini mungkin kalau di Banyuwangi ya saya mungkin terlalu eh selalu mengatakan ini ke beberapa temen ngobrol gini mas apalagi kan fokusnya mungkin kayak akunya Banyuwangi 24 jam otw ini terutama di dunia kesenian yang ada di Banyuwangi betul ha tari kalau di Banyuwangi ini kan juga termasuk salah satu seni yang diunggulkan betul betul ha terus apalagi dengan tem ngano temletnya Banyuwangi adalah kota seni kota seni kota gandrung gandrung juga tari iya terus kalau untuk seniman mas betul seniman tari terutama ya jaranan janger dan lain-lain mencukupi enggak mas kalau di Banyuwangi mas kalau di Banyuwangi ini saya karena hidup di kota ya mas iya kalau menurut saya untuk pentas dan jam terbang di Banyuwangi cukup lebih dari cukup lebih dari cukup nah tapi disitu ada plus minus seperti yang dikatakan mas denang ada plus minus plusnya plusnya itu ya karena teman-teman banyaknya jam terbang akhirnya bisa mengasah skill iya betul iya betul terus kemudian mengasah mental juga iya ketika di pentas di maaf di hajatan yang disaksikan oleh teman-teman apa teman-teman penonton desa yang panggungnya arena terus kemudian di atas panggung akhirnya bisa membedakan disitu panggung arena sama panggung prosenium yang ditampilkan maksudnya bisa dikatakan formalit formal lah atau di hotel-hotel gitu apalagi sekarang di Banyuwangi hotel sudah banyak yang menggunakan jasa penari iya ketika ada tamu dan lain sebagainya nah terus mungkin saya bisa menyampaikan juga ya mas anunnya iya iya minusnya untuk dunia tari iya iya gua singpul penting kok ya mas penting ya mas ya sangat penting gedung kesenian gedung kesenian yang kurang ya gedung kesenian saya bisa mengatakan di Banyuwangi itu orangnya kenyih ya mas iya 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 kenyih itu dalam artian kalau bisa saya menyimpulkan itu itu gila eksperimen dan gila apa ya ilmu gila ilmu tapi kan pokoknya malah bagus ya mas bagus banget sangat bagus karena di ketika di Banyuwangi sendiri itu banyak kesenian yang ada di luar kota kemudian dikaji ulang disini istilahnya ada akuluterasi contoh jaran butoh iya iya dulu yang pakaiannya hanya prajurit sekarang sudah berkembang menjadi butoh terus kemudian kostumnya sudah ada yang mengacu pada balis misal ada kostum-kostum mirip bali terus kemudian di dunia gandrung di dunia gandrung itu ada gendeng-gendeng namanya salome atau gandeng-gendeng apa seperti itu itu akulturasi dari jawa barat seperti itu dan kemudian masuk di Banyuwangi itu adalah akulturasi dikaji ulang bukan dikaji ulang ya dikembangkan lagi dikembangkan ya dikreatifitaskan lagi nah saya kembali lagi pada gedung kesenian tadi di Banyuwangi untuk gedung indoor kalau saya bisa mengatakan itu masih belum ada sebenarnya ada di gedung juang iya gedung juang karena untuk statement sampai apa tempat duduknya penonton itu sebenarnya sudah bagus dia naik ke atas hanya untuk kebutuhan panggung itu masih belum ada karena apa masih satu pintu masih satu pintu mas nah untuk apa yang namanya panggung pertunjukan sebenarnya itu kalau di jawa timur bisa mengacu pada gedung kesenian cak durasim sih di surabaya di taman budaya nah itu bagus itu mas kalau di untuk kesenian wah itu bagus banget mas karena apa itu kebutuhan panggungnya kalau bisa dikata kalau dibandingkan sangat luar eh sama luar negeri ya itu bisa dikatakan sudah 50-50 lah setara lah ya setara lah walaupun belum ada kelengkapan mungkin lighting dan lain sebeginya maksudnya kelengkapan sudah ada tapi kan lebih lengkap yang ada di luar-luar sana nah kalau di Banyuwangi sendiri itu juga sudah ada lighting panggung itu sudah ada hanya untuk standar pertunjukan itu masih belum layak gitu tapi untuk gedung jual sendiri sampai saat ini mungkin ya kan juga mungkin alasnya itu tadi mas karena kurangnya kelayakan untuk persegi pentas loh ya betul jadi untuk kegiatannya juga belum belum ada ya nah sebenarnya mas kita kembali lagi kalau kegiatannya penari ini contohnya apalagi sekarang di Banyuwangi banyak akademisi ya banyak akademisi yang sebelumnya itu ada di apa namanya di luar kota untuk menuntut ilmu bukan hanya di dunia apa namanya sarjana selentari ya sarjana selentari ya sekarang tari, musik, seni rupa dan lain sebagainya itu sekarang banyak yang pulang ke Banyuwangi iya nah yang mereka butuhkan adalah kalau ngomongkan tempat di Banyuwangi itu banyak tempat banyak tempat sebenarnya tetapi porsi untuk setiap seniman eh seniman akademisi bukan seniman akademisi ya bisa dikatakan ya sebenarnya teman-teman akademisi yang pulang karena kan kita sudah terbiasa pentas di luar nih atau seni rupa biasanya pameran di mana nih kan seperti itu nah tontonnya di kita kembali lagi ke Tari aja ke Tari ini kita masih belum ada tempat yang benar-benar pakem lah bukan pakem ya mas memadai iya bisa dikatakan memadai dan standar pertunjukan nah sebenarnya kalau ada seperti itu jangankan disuruh mas kita itu pasti punya inisiatif inisiatif dan punya kerentek hati kayak ngomong ini Banyuwangi kerentek hati dan kemudian punya keemauan tinggi untuk terus berkarya iya 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 setuju itu itu minusnya yang ada di dunia Tari yang ada di Banyuwangi nah akhirnya ketika teman-teman itu nanti ada tempat yang menurut menurut saya itu standar kita itu bukan berkarya sendiri ya mas kita pasti mengajak anak didi iya anak didi terus kemudian kolaborasi sama sanggar-sanggar yang lain seperti itu dan otomatis ketika ada salah satu kelompok atau komunitas yang berproses untuk membuat karya untuk dipintasikan di salah satu gedung itu pasti ada orang yang mendengar dan melihat dan kemudian dari melihat dan mendengar itu memunculkan ide kreatif untuk gimana caranya aku iso pintas ningku nupisan koyareku iya akhirnya dampaknya positifnya seperti itu sih tapi menarik mas maksud saya sebenarnya Banyuwangi ini banyak loh teman-teman seni yang mungkin ini itu tadi seperti yang mas Panji bilang iya mas tadi kenyih apa cerewet cerewet itu bukan cerewet rewan bukan tapi haus ilmu haus ilmu terus ide-idenya kan ide-idenya sangat liat banyak nah terus cuma ini perlu wadah nih sebenarnya cuma perlu wadah cuma perlu tempat yang bener-bener memenuhi syarat untuk pementasan ya semoga sajalah semoga sajalah semoga sajalah buk pak yang dati sesu dirumaknya tau pak iya wes alhamdulillah lihat dirumaknya biasanya biasa kita kembali lagi ke Gandrung oke berawal tokoh emang punya background sanitari terus menjadi seorang pelatih Gandrung di 2024 eh Gandrung Sewu sebelumnya pernah mas? pernah saya menjadi pelatih ya kalau menjadi pelatih mulai 2022 setelah Corona 2022 23 24 3 tahun untuk terlibat mulai awal Gandrung Sewu mulai awal mulai awal sudah terlibat ya? saya menjadi penari oh penarinya juga terlibat aku terlibat itu 2012 2013 2014 15 off karena berangkat kuliah 16 terus kemudian 18 terus aku menjadi penari Sean menjadi penari 18 penari ya? 18 penari aku menjadi penari 5 kali terus akhirnya diajak teman-teman dengan komunitasnya Wiji sih mas komunitasnya Wiji 2022 itu diajak mendirect nah ini menjadi penari kan pernah ngalami terus akhirnya sekarang berkesempatan menjadi seorang pelatih untuk event event Gandrung Sewu kesulitannya apa mas? ee pasti kan ngalami dilatih sama ngalami ngelatih nih dilatih sama ngelatih nah iya kan ngalami dua-duanya ini kan fase itu ngalami kau sulitannya kalau dari segi pelatih 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 aku menjadi pelatih ya? iya iya kesulitan untuk menjadi pelatih ku karena ini orang banyak mas iya tapi kan semua saya yakin ya itu kan berdasarkan seleksi betul semua kan minimal ya dasarnya lah dasarnya Gandrung kan sudah punya gitu sudah punya, oke dasar Gandrung memang sudah punya kembali lagi ke SDM oh iya sih kembali lagi ke SDM karena semua yang diseleksi itu ada dari SD, SMP, dan SMA betul dan ada juga ada ada beberapa gimana ya mas orang dalam iya iya gak apa-apa kan? gak apa-apa terakhir ya mas fakta ini ada orang dalam nah jadi kalau bisa dikatakan semisalkan kita DAPEL 1 DAPEL 1 Banyuwangi, Wong Sorjo Propolinggo sampai Kalipuro terus Gelaga terus Giri dan lain sebagainya ya itu kesulitan kita adalah ketika ada di DAPEL 1 sebenarnya bias sih bahasa kesulitan itu hanya saja itu karena orang banyak jadi sebenarnya seperti ini ke formasi ya mas ini kembali lagi ke formasi ya semisal orang 200 semisal orang 200 DAPEL 1 kita membentuk kotak kesampingnya itu 20 kebelakangnya 200 eh kebelakangnya 200 kebelakangnya itu 10 ya kan kan harus 200 200 nah otomatis ketika kita mengajari atau menyuruh apa penari yang ada di depan gar baris 1 2 3 4 nangkep yang belakang saya tidak tahu ya entah nangkep apakah pura-pura atau males karena dia ada di tengah penting aku gerak nah aku tidak tahu apa yang ada di benak mereka yang penting ketika aku mengerti ini kok mengerti nah ada juga ketika kita memindah karena kan kita bukan mencari yang terbaik ya mas semuanya itu baik penarinya keren-keren apalagi berdasarkan seleksi ya berdasarkan seleksi cuman ketika yang ada di depan baris depan nih baris yang ada di depan kita memikirkan poin plus lah maksudnya poin plus itu apa namanya yang gimana ya kita tidak bisa membedakan istilahnya itu yang bisa lebih lah lebih lah bisa dikatakan lebih lah itu jadi dikatakan lebih lah kalau misal grade yang A lah boleh yang ada di depan loh ya karena apa itu adalah dampaknya untuk ketika ada teman-teman yang belakang itu lupa tinggal mengikuti tinggal mengikuti yang depan intinya kan itu nah jadi ketika kita mencari yang seperti itu nah kemudian ketika kita sudah mencari yang ada di depan terus kita sudah pindah yang di depan kemudian yang kita pindah ini sudah diketahui sama orang tuanya wali murid wah anakku ngarep Iki kan suatu kebanggaan suatu kebanggaan di salah satu sisi dia entah lupa atau ngeblank secara otomatis dong mas kita mindah mencari yang gantinya untuk dipindahkan ke depan iya iya kan untuk ee yang meng-cover ini lah meng-cover yang ini mau nah ketika oke lah dipindah seret anak yang pertama tadi dipindah ke belakang kemudian istirahat lah kita diparani wali murid bro ini aku kok dipindah? mas anakku kok dipindah wes bener no ngarep lak ngomong ini dipindah wes no ngarep KB kudu ni ngarep lak sejajar rong atas bro seri 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 untuk pelatihnya total dari seribu ya? total? iya berapa orang? kisaran di atas dua puluh lima pelatihnya lah ya? iya dua puluh lima berarti kalau katakan seribu dua puluh lima ya dua puluh lima eh apa nih mas? pembagiannya gimana mas? apa? pedapil oh pedapil iya jadi pedapil itu ada siapa yang megang terus untuk koreonya ada sendiri? ada koreo itu kan sutradara 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 kan ke pelatih? iya choreographer sutradara asisten sutradara terus kemudian choreographer iya terus kemudian asisten choreographer juga gitu iya iya nangkep 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 flashback ke belakang ya? flashback ke belakang jadi kita kumpul itu kalau enggak salah bulan April kalau enggak May kumpul itu persiapan itu iya persiapan bulan itu untuk membahas konsep dan lain sebagainya tuh kita ngomongkan semua choreographer itu kumpul di salah satu tempat di salah satu sanggar dan kemudian kita merancang nih sama sutradara istilahnya semua kemohon itu ada sutradara dan ada juga di pati sinawangi pati sinawangi itu adalah lembaga yang menawangi bukan lembaga ya istilahnya bisa dikatakan organisasi organisasi kalau lembaga kan dinas pariwisata ya organisasi yang menaungi menaungi apa jenengi gandung sewiki dengan ada juga ya dinas pariwisata kan sama-sama juga karena identitasnya itu pati sinawangi untuk legalitasnya 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 ada pemiliknya itu pati sinawangi gitu pati sinawangi itu Pak Guwipan pelatih seni tari banyuwangi singkatannya itu sih iya nah itu dikumpulkan kemudian kita membahas sampai benar-benar kita itu ya kalau bisa dikatakan kita tuangkan ide semuanya kita membahas pola lantai sharing berarti ya betul membahas pola lantai konsep sebab dan akibat terus kemudian yang dibutuhkan berapa ide ceritanya gimana alurnya bagaimana endingnya intronya seperti itu pokoknya kita tuangkan banget kemudian ketika kita sudah sepakat kita buat rancangan setelah kapan kita mulai latihan seleksi workshop iya dan pindah ke stadion gladi bersih dan lain sebagainya lah ini teteh bengkis pokok direncanakan juga terus akhirnya kita bahas semuanya akhirnya kita bagi dari situ kita bagi kita berapa orang nih nganunya apa namanya yang mendirect choreographernya choreographer saya lupa totalnya berapa kisar 25 ke atas gitu 25 ke atas kalau di Banyuwangi Kota itu ada tiga mas untuk choreographer yang masuk ke panitiaan masuk ke panitiaan itu ada tiga saya mas Gilang sama Mbak Mifta gitu nah yang mendirect di Banyuwangi Kota bukan Banyuwangi Kota ya Dapil 1 Dapil 1 ada juga di tempat-tempat eh di dapil-dapil lainnya iya berapa dapil sih? ada sepuluh? saya lupa delapan delapan ya ada delapan ya itu delapan dapil ya itu kita bagi gitu ya udah ya kesulitannya itu sih mas ee gak ada ya ya kembali lagi karena banyaknya itu tadi ya satu banyaknya terus kemudian yang perlu saya pesankan lagi kepada teman-teman panitia ee dan juga teman-teman ee istilahnya panitia juga sih iya kita sudah berjalan tiga belas kali tiga belas kali tiga belas kali tahun ini tiga belas kali dan ini sudah masuk can juga mas iya ee karisma event nusantara masuk can juga bro tiga belas kali ini bukan waktu yang pendek loh ya iya ada beberapa yang perlu dievaluasi yang perlu dievaluasi jangan mengacu ke yang lain ee apa namanya event yang yang besar-besar sudah kita mengacu kepada lokal saja iya oke ini juga melibatkan instansi pendidikan juga iya juga melibatkan instansi pemerintah dari jenis pariwisata maupun pemda nah ketika ini yang salah satu saja ya mas yang perlu dievaluasi ya mas ya betul banyak ini ya sebenarnya banyak ya salah satu yang perlu dievaluasi adalah kita pelatih dan choreographer maupun sutradara itu kebanyakan yang terlibat adalah dari dunia pendidikan pendidikan ada guru kebanyakan guru sih guru SMP dan guru SMA kebanyakan intansi berarti ya rata-rata ya yang melatih loh mas iya iya yang melatih itu nah yang perlu saya evaluasi adalah surat menyurat mas surat menyurat ke istilahnya adalah dispensasi oh dispensasi betul dispensasi itu saja karena karena masih sering terjadi dari beberapa tahun kemarin itu teman-teman itu ketika besok mau gelah dibersih despite choreographer ini masih surat kundi masih seperti itu mas sebenarnya sebenarnya kalau kita sudah di apa namanya istilahnya itu dirangkul lah ya dirangkul kalau direkrut menjadi seorang choreographer dari semuanya ini yowes kita mikirnya choreographer kita mikirnya garapan lebih fokus ya lebih fokus ajok malah ajok malah mbak bebani eh suratku gurung eh terus ketika ada di lapangan mas ketika ada di lapangan mbak sampe semangat ajok sampe sebenarnya jangan ada pertanyaan seperti itu kita mikirnya garapan iya iya mas iya 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 sebenarnya jobdisk itu harusnya struktural itu harus ada kita ajok mikir ini lah masalah itu mas sampe bilang rata-rata untuk choreo composer pelatih dan lain-lain ya kan dari intansi betul apa itu terus untuk latihan latihan ini per week apa gimana gimana latihannya per week apa enggak kita menyesuaikan dengan koordinator kecamatan itu itu sebenarnya yang bisa menentukan adalah choreographer koordinator dapil koordinator dapil koordinator dapil kita kan koordinator dapil bukan koordinator kecamatan iya 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 semisal contoh nih dapil satu ada tiga choreographer iya kita itu koordinator dapil kita ngomong kepada koordinator kecamatan bu kapan ya bisa latihan bisa latihan betul tanggal sekian mas oke baik wes harusnya seperti itu aja iya iya jangan malah kita semisal bro aku latihan tanggal sampe ini suratku gurung ini wes itu wajok sebenarnya iya sih kita nggak memikirkan administrasi yang penting kita siap untuk berangkat aja kita siap berangkat iya iya ada juga teman-teman cerita yang waktu ada di stadion nih mas oh yang viral bukan oh cowes wes aku nggak mau wes teres teres kita ada di stadion kita asik choreographer pegang mic dan mengatur dan semuanya di telepon bro sama sekolahan pak sampean dicari kepala sekolah sampean boleh sih ngono iya kenapa bu iya kenapa bu sampean dimana ini digandrung sewu latihan sampean kok nggak izin oh berarti kesannya malah gini nangkep ini nangkepnya saya pribadi loh ya pasanya malah takutnya mungkin dari pihak intansi sekolahan itu jangan-jangan ini malah jadi kesempatan untuk cari alasan itu bisa dikatakan iya bisa dikatakan seperti itu ma sebenarnya gini kita itu sudah menentukan kok pen-penah choreographer sama sutradara itu sudah menentukan tanggal sekian 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 itu kita latihan di stadion sama di workshop iya sama di bum nanti toh alangkah baiknya nggak sih urusan perizinan itu diselesaikan di awal jadi kita pagi oh sesek tanggalnsengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Sebaik dari sekolahan itu memastikan guru ini memang ada di situ apa enggak Nah kertasnya gitu soalnya Iya bisa saja, tapi kan ketika ada surat diputuskan di awal kan sudah ada lampiran nama Iya Iya kan Berarti kalau nggak ada di sekolahan ya mungkin latihan Iya Karena akhirnya kan gitu Iya 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 Nah kertas Iya iku, karena kita kalau bisa dikatakan kita di bawah naungan, kita kan membawa Banyongi Festival nih Iya Kita di bawah naungan Bupati loh bro Naungan Bupati Iya Satunya Keduanya kita kan melibatkan siswa Iya Siswa kan, kita di bawah naungan Dinas Pendidikan malah Dinas Pendidikan Iya Gitu Itu malah legalitas banget kan, legal banget kan Apalagi event sebesar loh kalau ngomongin seberapa besar Sangat besar Itu setara dengan kegiatan event yang nasional Iya Sejauh mana ini Ini kan, ya kita tinggal menghitung hari Sudah sejauh mana, semata ngapain Kalau bisa dikatakan ini sudah, kemarin itu aku mengatakan bisa 75%, eh 75%, 60% lah mas Kalau latihan pertama di stadion itu aku bisa mengatakan 50%, 50% Karena kita latihannya enjoy di sore hari sampai malam Iya Terus kemudian kemarin kita dipindah latihan pagi sampai sore Karena kekuatan fisik teman-teman penari itu ada yang fit, ada yang enggak Terkait masalah cuaca Akhirnya kemarin itu nggak sampai 15% itu nggak sampai Tujuan kita itu kan, kita kan ada, apa namanya Step-nya ya Step dan apa ya Target Target betul, target Pertama berapa persen, kedua berapa persen, ketiga itu kita tinggal mengalir saja, membumbui yang kurang-kurang Eh ini kurang bumbu nih, tambah gulo, kurang uyah nih, tambah uyah Kan tinggal gitu sebenarnya, untuk hari ini tanggal 19 Tapi karena kemarin di hari kedua tanggal 11 apa ya, ya 11 mungkin Itu karena panasnya cuaca, jadi ada yang enggak fit, ada juga yang dehidrasi dan lain sebagainya Akhirnya nggak sampai target itu, akhirnya kita sekarang untuk hari ini nanti sore Akhirnya, akhirnya memutuskan untuk segera ekstra Ekstra ngelatih seperti yang di tahap awal, di tahap hari pertama Hanya kita, harusnya ini yang kita agak santai sih Seharusnya Harusnya agak santai, tapi karena ada beberapa kendala terkait latihan kedua Jadi kita nganu, apa jeningi, kita sekarang ekstra lagi untuk mencapai target itu, over lagi Jadi teman-teman mungkin penari, Mas Yoeki nggak di live ya, tetap semangat Saranku tetap semangat Aku tapi penasaran sama ini mas Lebih ke komposernya, atau ke... Komposernya, musik Bagaimana ya, kalau bilang setnya atau koreonya Iya Itu kan banyak Mas, lari sana, lari sini Iya betul Terus sedangkan, ini pertanyaan pribadiku lah sebenarnya Mas Oke nggak apa-apa, nggak apa-apa Kan kalau di boom, itu kan penonton sama penari, itu banyak ya Sama rata Sama rata? Iya, sama rata Sedangkan itu kan pakai koreo Betul Makanya, ini kalau saya ini, kembali lagi kalau saya Saya lebih suka menikmati acara gandrong sewu ini di... Studio Di video malah Oh di video, oke Daripada... Langsung Langsung Betul Alasannya, sesimpel karena di video koreonya kelihatan Iya, betul Nah sedangkan kalau di lokasi, itu kan Nah kalau setara, ya kayak cuma lihat orang lari-lari sana, lari sini gitu loh Mas Iya Pemikiran semacam, eh hal-hal seperti itu, waktu pertama kali dikumpulkan tadi, yang seperti Mas Banji bilang Dipikirkan nggak Mas? Dipikirkan banget lah Terus? Karena kita kan, teman-teman koreographer itu banyak yang dari akademisi yang pulang ke Banyuwangi Iya Ada yang dari UM Iya, iya Nggak apa-apa ya, aku sebut ya Nggak apa-apa Mas Ini suatu kebanggaan sih, bagi saya menyebut kampus dan teman-teman menyebut kampus juga Karena suatu goal Apa? Kui kampus ku ya UM Kui kampus itu Uam Wawah Hahaha UM UM, sebenarnya asik Iya Terus kemudian ada yang dari STKW Iya UM ini malang kan? Iya STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwaktikta Iya Terus kemudian ada dari ISB Bandung Iya Terus kemudian ada yang dari ISB, ISB Solo, UNESA, terus kemudian ISB Denpasar Dan ada beberapa lagi, aku nggak tahu Banyak lah Bapak Banyak, ada suatu kebanggaan Mas menyebut Iya Suatu goal lah Terus? Nah Kita kan Dalam masa Akado Menuntut ilmu itu kan Apalagi di dunia tarya Kita kan Pasti terlibat di acara-acara di kabup Di kota tersebut Iya Di Bandung, di Malang, di Surabaya, di Solo, di Bali, dan lain sebagainya Iya Kita juga pernah mendirek Nah Panggung-panggung seperti itu atau Iya bisa dikatakan panggung lah Panggung seperti itu kita sudah pernah merasakan Nah Itu kembali lagi kepada tadi Mas Kembali lagi kepada yang tadi tak awal Anu Apa namanya? Masalah Tadi kan Aku Saya menyebutkan kan Gedung Iya, iya Nakam-nakam Gedungan Gedung Itu kembali lagi ke Gandrong Sewu Bukan gedung loh ya maksudnya Iya, iya, iya Tapi adalah standar pertunjukan Standar pertunjukan Standar pertunjukan Kalau toh kita itu Apa namanya Membentuk koreographer kita kembali lagi Eh kita ke Gandrong Sewu ini fokusnya Gantrong Sewu kita membentuk koreo dan lain sebagainya Kita sudah memikirkan Gimana caranya penonton itu bisa Melihat Pola lantainya Iya Pola lantainya kan Otomatis kalau pola lantai seperti itu Kita harus melihatnya lebih tinggi dari penari Iya Lebih tinggi dari penari Nah karena di Banyuang itu Hanya ada di stadion Untuk melihat dari atas Aku nggak tahu alasannya itu bagaimana Secara detail itu sebenarnya bukan alasan saya Eh bukan Saya yang menjawab mas Karena saya hanya fokusnya pada garapan Iya, iya, iya Untuk tempat dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah kita bicarakan Iya, iya Sama pihak-pihak atasan lah Kasarannya Itu sudah pernah kita bicarakan Tapi ya dengan alasan karena brandingnya Gandrong Sewu mulai awal itu ada di boom Mungkin itu suatu menjadi alasan Itu menjadi alasan Nah, aku nggak bisa menjawab secara detail ya Iya Aku takut salah mas Ya bukan ranai sampe juga untuk pola Bukan ranaku juga ya Bukan ranaku pola Yang penting Ojo toh penonton mas Yang setara di samping pager ya Iya, iya Bupati Istilahnya pejabat-pejabat yang ada di depan nih Aku yakin 100% mereka juga tidak bisa menikmati secara Koreo ya Koreo 90% Iya, iya Karena panggungnya masih hampir bisa tekan Karena benar tinggi Tapi nggak terlalu tinggi Enggak Nggak terlalu tinggi He-he Itu hanya bisa dinikmati secara Youtube Iya, makanya itu Alasan saya itu mas Kalau Beberapa kali sih Sudah ajak teman-teman Mungkin dari teman-teman media juga Ayo lihat Nonton Makanya Aku tak ngantai nih Lev-levannya tempat Cuma yang aku banggakan hanya gini mas Kepada teman-teman Aku mengapresiasi banget kepada teman-teman Penari khususnya Iya Pantai itu anginnya kencang Pasir itu panas Terus kemudian debu itu berterbangan Terus kemudian Mereka harus diasah konsentrasi Dan fisik Ada beberapa poin yang lainnya Mas Semen Semen berlari di pasir yang Nganu Yang Gak padat ya Gembur Yang gembur Cuapek loh mas Capek mas Tapi mereka keren loh mas Iya iya Apalagi Maaf ya Kalau Dari kacamata aku Cowok sama cewek kan Kebanyakan Kekuatannya itu ada di cowok kan Iya Tapi mereka cewek Dengan pakaian penari Konsentrasi Dia keren loh Itu poin plus Aku sangat pengapresiasi Walaupun Di sisi lain Yang seperti Semen katakan tadi Ada beberapa Poin yang perlu ditambahi Contohnya Panggung Harusnya bagaimana Seperti itu Kembali lagi Ke aku mas Aku 2018 Menjadi penari Asian Game Asian Game Di GBK Bawa Bawa tarian apa Gandrung Marsan Kita Kelompok terkecil Dari seluruh kontingen Kita hanya 10 orang Dari Banyuangi Tapi lagian Kalau kita ngomongin Gandrung ya mas Kancahnya itu kan Mungkin sampai sekarang Sampai Mungkin detik ini Kancahnya itu Bukan cuma Sekedar Provinsi Atau Negara Bahkan sampai Internasional Betul Bahkan kemarin Saya podcast Sama Mbak Christy Dancer Karnaval itu Oh Itu juga pernah Bawa Gandrung Di Jepang waktu itu Betul Maksudnya kan Berarti kan Kiprahnya Gandrung Itu gak sekedar Nasional loh ini Ini Sampai internasional loh ini Apalagi kemarin juga masuk Di list Hari Tari Dunia Hari Tari Dunia Maksudnya Kalau pertunjukan seperti ini Otomatis kan Ini penikmannya bukan cuma Okal loh ini Ini Kemungkinan besarannya juga Warga-warga Luar-luar negeri Juga pada Masuk Terus Pertanyaan saya ini Yang Mungkin bisa dikatakan Terakhirlah Sebagai seorang Penari Ke seorang pelatih Hingga saat ini Apalagi masih berkecimung Di dunia Tari Menjadi seorang penari Gandrung Sewu Feedback yang didapat apa Mas? Kalau feedback yang didapat Adalah jam terbang Dan pengalaman Dan kenangan Dan kenangan Karena apa Cerita di balik Gandrung Sewu Itu Banyak sih mas Maksudnya Aku ya Kan itu Teman anak-anak sekolah Perempuan Sebanyuang itu Ketika aku jalan ke Sukomade Pasti Ada yang Eh ini mas Ika ya Eh ini Ini sebagai choreographer Aku ya Itu suatu kembangan Mas ketika kita disapa Sama orang yang Jauh tempatnya Terus kemudian kita gak tau Akhirnya kita dikenal Filmnya naik nih Filmnya naik nih Betul Akhirnya Kita Ya Merasa bangga sendiri aja sih Bangga sendiri Nah Kemudian kepada penari Iya Kepada penari Apa jenisnya? Feedback Feedbacknya apa? Feedbacknya Saya kalau bisa dikatakan Menjadi penari yang Apa ya? Keren sih Aku menurutku keren Karena sudah bisa Kalian itu sudah bisa Pintas Di skala nasional loh ini Iya Diken loh ini Iya Diken Karena Kan ini gak main-main loh bro Kan Nganu kan Acaranya Negara kan Acaranya kan Ini kan Ini Hajatannya Tarian Negara Kan disaksikan bukan hanya Di tingkat RT atau apa Iya Ini disaksikan mancanegara Ini di left di Di Apa namanya Apa namanya Disaksikan Mungkin ada yang left di Teman-teman yang Ika Wangi yang ada di luar negeri Mungkin Iya Ika Wangi yang ada di luar negeri Bisa dilihat dari social media juga Nah Ikut sih Nah Dari Koreographer penari Terus ini untuk Skala besar aja sih mas Iya Apa yang Perlu di feedbackan Kepada Gantung Sewi ini Branding mas Brandingnya Gantung Sewi ini Besar Tapi ada gak Salah satu Branding yang sangat Ternama Contoh Kalau ini Barong di Indonesia Yang dikenal adalah Barong Bali Iya Iya kan Iya Barong Bali Terus kemudian Apa mana ya Kesenian tradisional Berbentuk topeng Di Indonesia itu banyak Yang dikenal apa Reok bro Iya Reok Itu suatu branding yang menjadi Mercusuar lah Iya Di Gantung Sewi ini apa Itu yang masih kita kaji Apa Branding yang sangat Israel menjadi Mercusuar Ngomongkan penari Semua penari bro Iya Dan semua bisa membawakannya Semua bisa membawakan Kalau di luar negeri Samen Tadi mengatakan Itu sudah dikenal di luar negeri Di luar negeri itu Kalau aku bisa mengatakan Ya Gantung Sewu Ada juga foto Gantung ditempel di base nya luar negeri Iya Ada kan Ada kan Ya kan hanya stiker Apa branding yang benar-benar Bisa mengangkat Kebawasannya entah Semisal nih Penari terkuat di Banyuwangi Semisal Lagi contoh ya Eh penari terkuat di Banyuwangi Penari terkuat di Indonesia Gantung semisal Penari tercantik di Indonesia Gantung semisal Nah yuk ini yang masih kita kaji Apa branding yang benar-benar menjadi Mercusuar Seperti barong Indonesia yang dikenal adalah Barong Bali Bentuk topeng Riyok Kain Kain Bate Bate Pekalongan Bate Anu Gaono Itulah Bate Kain kan banyak di Indonesia Iya Tapi yang dikenal Bate Nah yang menjadi Mercusuar Itu harus itu Itu PRnya Bukan PRnya hanya Hanya terlintas di Pati Sinawangi loh ya Itu harus menjadi PRnya Kabupaten juga Terutama teman-teman seni Teman-teman seni dan Teman-teman Dinas Kedinasan juga Lembaga-lembaga terkait Karena yang bisa memfasilitasi semua itu adalah lembaga Mas Itu sih Terus yang Mas Panjir sendiri dapat Secara pribadi atau personal ya Peran pemerintah di Event-event semacam ini Peran pemerintah dari segi apa? Menurut pribadi loh tapi ya Ini menurut pribadi Samban Peran pemerintah di Ranah seni tari yang ada di Banyuwangi Kembali lagi saya bicarakan Banyuwangi adalah kota seni Dan salah satu seni unggulannya adalah tari Terutama Gantrung Maksudnya peran pemerintah untuk pengembangan seni tari ini loh di Banyuwangi Sudah ada perannya apa? Kalau ngomongkan peran di Banyuwangi Peran pemerintah itu sebenarnya sudah ada Ya contohnya Gantrung Sewiku peran penari adalah Itu adalah sebuah wadah Mas Untuk membuat kreativitas Tetapi Kembali lagi kepada yang tadi Ada Porsi-porsi tertentu Untuk Memfasilitasi teman-teman penari Ini bukan hanya dari segi finansial ya Tapi dari segi tempat tadi Satu gedung atau tempat itu tadi Entah gak gedung outdoor ataupun indoor Terus kemudian Kalau dari segi finansial Apa namanya Apa namanya Finansial Dari segi finansial Ini yang menjadi Gimana ya Kelukesahik teman-teman Ini tak buka saja ya Mas Iya Banyak Mas yang bisa ngomong gitu Oh finansial Teman-teman itu masih banyak yang Jual beli produk Iya Pokok payu Jadi yang mempunyai grid tinggi Grid tinggi istilahnya dia sudah Menuangkan ide kreatifnya sampai semaksimal mungkin Iya Kemudian ada nih Salah satu komunitas yang Punya kelompok Menjual beli produk Ini produknya produk taril loh ya Produk grup pesenian Pokok tanggapan Iya Akhirnya disini Ini menjadi kecemburan sosial Mas Karena mindsetnya Mindsetnya masyarakat di Banyuwangi itu Contohnya kembali lagi kepada kesenian Jaranan Contoh ayo Misalnya Jaranan Jaranan Banyuwangi pokoknya Dari beres Iya Ayo lah bro Jangan gitu Kita diundang Dituku Munculkan ide kreatif Akhirnya Biar masyarakat itu punya Punya pilihan Ong undang waikiae Ong undang waikiae Ong undang waikiae Dan kita itu Enggak seakan-akan itu Disipelekan Oleh Jaranan Mungkin itu saja Terima kasih waktunya Untuk Mas Manji Tanpa petualang Lancar terus Semoga hari H Berjalan dengan lancar Amin Terus Juga Membawa Kesan yang positif Terutama untuk Kesanian tari Yang ada di Banyuwangi Untuk kedepannya Amin Mungkin itu saja Tetap fokus Sekali lagi tadi Pak Kuyupan Seninnya apa? Untuk jaranan? Jaranannya Bagaskara 1252 Untuk kesanian Bagaskara Teman-teman yang pengen Tanggapan Semua hajatan Nomornya Atau IGnya Tidak cantum Ini Promosi Mungkin itu saja Terima kasih Teman-teman yang sudah nonton Terima kasih untuk semuanya Jangan lupa Like, Comment Dan share video ini Juga Semoga bermanfaat Buat teman-teman Terutama teman-teman Pak Kuyupan Sinitari Yang ada di Banyuwangi Terima kasih Mas Panji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itadak Ladies Game Bug Basil Terima 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 Sam Terima Tema Tema Jangan lupa like, share dan subscribe ya